selamat berjumpa kembali selamat menikmati otot-otot pada pinggang pinggul dan otot-ot di tumit serta paling utama adalah ketahanan daripada otot-otot paha inilah salah satu daripada beberapa kegunaan ataupun manfaat melakukan gerakan senam yang saya namakan alfabetah ketahanan daripada otot-otot paha kanan kiri termasuk juga dari tumit tentu kerjasama dengan mengelastisitaskan otot pinggang pinggul masalah gerakan ketika akan melakukan seperti sekarang ini sebaiknya dilakukan gerakan berlawanan artinya ketika kita memutar ke kanan dua kali sebaiknya dilakukan balasan daripada ke kiri dua kali sebab kalau tidak demikian dalam keadaan memutar apalagi dengan powerful ataupun ketahanan otot-otot saat bergerak seperti peragaan ini cukup akan membuat kondisi kesimbangan tubuh kita adalah sangat tergantung daripada mengadakan gerakan dua kali ke kanan dan juga dua kali ke kiri untuk menjaga kesimbangan saja bergerak melakukan kelenturan kaki sislahnya seperti menyapu gitu lah akan diperlukan kerjasama dari pertahanan fisik atau terpada paha pinggang pinggul yang akan juga menguras daripada petenaga kita operasi seperti gerakan peragaan yang saya bawakan tentu diperlukan suatu fisik ataupun kondisi saat bergerak adalah cukup prima saat melakukan gerakan di bawah dan akhirnya langsung bangun mencukup menguras tenaga dan juga konsentrasi keseimbangan dari gerakan memutar hal itu diperlukan sekali lagi kalau kita melakukan gerakan putaran ke kanan dua kali sebaiknya ditambah dengan putaran ke kiri termasuk juga melakukan gerakan tenangan belitar dua kali ke kanan dua kali ke kiri sehingga keseimbangan saat bergerak seperti itu tetap terjaga kalau tidak demikian otomatis kita akan merasa sempoyongan sebab tenaga yang dikeluarkan saat melakukan putaran tersebut mengandung tenaga full meluruskan kaki melakukan gerakan secara pelan-pelan jelas itu akan terasa terutama ketahanan atau terapahan ini suatu inisiatif yang saya lakukan untuk teman-teman harap semua artinya dari fungsi-fungsi beberapa penggunaan atau manfaat jadi seman Papa Beta yang sering saya post di channel YouTube yang sangat sederhana tersebut dapat dipikirkan untuk gelastisi pasal dan Carlis Alors 6 обрact sehingga gerakan-gerakan dilakukan tercukuplah menggunakan Speed datapun kecepatan yang tinggi lockdown gerakan ini bangsat usaha dalam melakukan aktivitas berolahraga sehingga apapun dalam berolahraga kita bisa lakukan, sebab konsep berolahraga tentu adalah mengelastisitaskan atau menggerakkan melatih atau kita baik itu di paha, di pinggang, pinggul, leher, kepala, lengan, serta organ-organ yang lainnya. Nah semogalah teman-teman dapat mengambil makna daripada channel saya ini tentu adalah berbagi pengalaman, berbagi sesuatu hal yang positif menurut pandangan saya dan juga berkali-kali saya kata teman-teman dapat menciptakan gerak-gerakan yang lainnya. Sekian teman-teman semoga bermanfaat.